Halo teman-teman Kaila Diskus di seluruh Indonesia dan dunia, apa kabarnya? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman yang masih nge-breed, masih semangat kan? Walaupun mungkin burayanya banyak yang meretel, atau teman-teman yang sekedar piara diskus, masih semangat terus piara diskus. Walaupun mungkin beberapa diskus, kadang mati, sakit, ya. Tidak masalah, itu biasa. Resiko kita main di barang hidup, alias main di barang bernyawa, alias main ikan. Namanya saja barang hidup, suatu hari pasti ada resiko barangnya mati. Di sini, hari ini tanggal 24 Oktober, subscriber channel Kaila Diskus 800, bentar saya lihat contekan dulu. 873 subscriber, ya. Saya target itu tanggal 7 November harus sampai 1000 subscriber, ya. Seperti itu. Jadi, saya biasa, segala sesuatu saya main target, ya. Nah, berarti saya butuh sekitar 127 subscriber lagi. Hari ini tanggal 24 Oktober, tanggal 7 November, targetnya 1000 subscriber. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman mau bantu saya. Saya berterima kasih sekali, bila teman-teman mau bantu saya dengan menginfokan channel tentang Kaila Diskus ini ke temannya teman-teman, ya. Tapi, hanya kalau teman-teman merasakan manfaat dari mengikuti semua video atau beberapa video ini ada yang ada di channel Kaila Diskus ini, dirasa ada manfaatnya. Tapi, bila dirasa nggak bermanfaat, jangan. Jangan dikasih tahu ke teman-temannya teman, ya. Karena nggak ada guna nantinya. Kita harus membagikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Sama seperti tujuan saya membuat channel Kaila Diskus ini, ya. Satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus orang pemula, plus inspirasi, plus motivasi. Kenapa demikian? Karena, menurut saya, sukses tidaknya kita piara ataupun breeding diskus, itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara dan breeding diskusnya pun sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang piara makin sukses. Nah, di sini saya akan buat serial untuk lima video ke depan. Itu namanya serial Silet, ya. Silet. Sama seperti acara TV, Silet setajam Silet. Saya akan kupas tuntas lima hal. Ntar, saya buka kupas. Contekan lagi. Ingat, dalam usaha boleh nyontek. Di sekolah boleh nyontek juga. Kalau saya jadi gurunya. Nah, ada lima Silet yang akan saya kupas, ya. Hari ini, tentang air. Air yang bagaimana yang cocok untuk... Atau air apa yang cocok untuk piara ataupun breeding diskus. Karena ada beberapa pertanyaan, baik via chat di WA ataupun messengers, itu menanyakan tentang air. Itu Silet yang pertama. Terus Silet yang kedua, yang akan mengupas setajam Silet. Bagus mana piara diskus itu di indoor atau outdoor. Bagus mana breeding diskus di indoor atau outdoor. Nah, di sini saya akan kupas juga setajam Silet. Tentang indoor atau outdoor yang lebih bagus. Dan Silet yang ketiga. Sekali lagi kupas setajam Silet. Nah, tentang kenapa burayak meretel. Dan bagaimana mengatasi burayak meretel. Sebelumnya, sebetulnya sudah ada video yang bahas ini. Di channel saya ini, Kaila Diskus. Ada satu video tentang mengatasi burayak meretel. Nah, di sini saya akan kupas setajam Silet tentang kenapa burayak meretel. Jadi, untuk cari solusi, menurut saya, menurut saya ya, itu saya harus cari dulu penyebabnya kenapa burayak meretel. Dan hasil dari pembelajaran saya ataupun pengalaman saya selama breeding diskus, saya dapat beberapa penyebab kenapa burayak meretel. Dan saya akan kupas setajam Silet. Juga, ya. Itu. Terus, Silet yang keempat. Tentang air lagi, ya. Tentang air lagi. Itu. Ini yang sering orang sering salah juga. Ya. Air untuk breeding. Kok bisa bikin diskusnya mati? Ya. Seperti itu. Saya akan kupas lagi setajam Silet. Dan Silet yang kelima, tentang jual burayak, ya. Nah, bagusnya jual burayak atau jual anakan 2 inci sih? Nah, itu akan saya kupas. Tapi menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, tentunya nanti akan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu wajar. Namanya ada pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing orang, sudah pasti tidak bakal sama. Kalau sama, itu artinya bahaya. Kenapa? Bahaya kalau semuanya sama. Tentu, itu akan menyalahin hukum alam. Ya. Itu. Jadi, akan 5 Silet. Yang akan saya bahas di limiol, video yang berbeda. Mulai dari video yang pertama ini. Tapi tentu bisa jadi tidak urutan, ya. Pokoknya topiknya 5 ya tadi. Yang pertama, topiknya, air apa yang cocok? Atau kah air? Tanah, air hujan, air pump, air RU. Ya. Diverse osmosis, bahasa kerennya. Itu. Yang kedua, bagusnya, piara diskus atau breathing diskus itu di indoor atau outdoor sih. Yang ketiga, piara diskus dengan air breathing, tapi kok mati? Nah, yang keempat, kenapa burayak meretel? Ini tentu mungkin favorit ya, topik yang seperti ini, burayak meretel. Dan yang kelima, bagus mana sih? Jual burayak atau jual anakan 2 inch. Dan itu saya kupas berdasarkan pengalaman dan pendapat saya pribadi. Ya. Jadi, kalau ada yang tidak setuju, wajar. Ya. Itu. Mau pro, mau kontra, itu wajar. Dan saya juga belajarnya dari sumber-sumber buku. Ya. Seperti itu. Gak cuma asal ngomong. Ya. Semua, saya belajar dari sumber buku, dari chatting dengan teman-teman yang senior. Ya. Tapi gak semua senior saya kontak. Kenapa? 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 Gak enak juga. Kadang ganggu orang. Seperti itu. Nah. Sekarang kita masuk silet yang pertama. Silet yang pertama tentang air apa sih yang cocok untuk piara ataupun breathing diskus. Ya. waktu saya dulu pertama kali belajar saya dapatnya dari buku ini. Budi Daya Diskus. Sekarangan Bapak Muhammad Zain. Ya. Ini buku pertama yang saya baca. Literaturnya Bahasa Indonesia. Bagus sekali bukunya membuka wawasan saya yang masih pemula ini. Juga sampai sekarang juga. Sekali saya baca buku ini kadang ada yang lupa dan saya butuh tuntunan saya baca buku ini. untung saya ketemu buku ini beruntung sekali. Bukunya Pak Zain. Jadi air apa sih yang cocok? Nah. Yang pasti di sini disebutin dan juga teman-teman ataupun subscriber sering nanya air apa kok yang cocok? Kalau saya bilang ya semua air cocok. Saya pakai air pump. Kenapa? Karena saya tinggal di kota besar yang tidak punya sumur di tempat saya. Otomatis saya pasti pakai air pump sebagai satu-satunya sumber. Kecuali hujan turun. Nah. Hujan turun saya juga pakai air hujan. Seperti itu ya. Nah. Kalau air hujan ada bagusnya juga. Air pump ada bagusnya. Sama. Air tanah ataupun air sumur juga ada bagusnya. Semua ada bagusnya. Tapi semua masing-masing punya kekurangan ataupun bahayanya. Tergantung kita. jadi kalau orang tanya mungkin kalau ada yang nanya lagi air apa sih bagus? Saya bilang semua air bagus. Asal airnya diolah dulu. Ya. Jangan langsung pakai. Seperti itu. Jadi air pump itu bagus asal diolah dulu. Air sumur atau air tanah bagus asal diolah dulu. Air hujan bagus juga asal diolah dulu. Nah mengolahnya gimana? Mengolah air udah pasti pertama kali ya ditampung. Udah ditampung. Terus diapain lagi? Di aerasi. Aerasi paling tidak satu hari. Makin lama diendap itu makin bagus. Tapi aerasi jangan terlalu lama. Mungkin aerasi butuh satu hari aja udah cukup. Tapi kalau ngendap makin lama sebetulnya air itu makin bagus. Kenapa? Karena endapan zat-zat kimianya eh karena zat-zat kimianya akan mengendap dan apalagi dia kena sinar matahari lebih cepat menguap. Kalau nggak kena sinar matahari dia juga menguap. Cuma lebih lambat. Seperti itu. Jadi kalau kayak air pump nanti saya videokan kondisi air di penampungan saya tapi saya punya penampungan nggak gede. Cuma saya pakainya gentong aja. Nggak pakai type moon yang gede. Karena tempatnya terbatas. Jadi yang penting diendapkan. Makin lama makin bagus. Makanya saya pernah ada baca buku saya lupa di buku yang ini atau buku yang ini dijelasin. Kalau untuk ternak diskus itu pastikan punya tempat yang punya sumber daya air yang banyak alias besar. Nah beruntung kita di tanah air ini tanah air Indonesia punya sumber air berlimpah. Bayangkan kalau kita tinggal di negara Singapura misalnya yang paling dekat negara tetangga itu sumber air tawar sulit sekali. Air mineral aja botol yang 1 liter itu harganya paling murah sekali itu 7 dolar. Itu yang mereknya nggak ternama. Kalau merek yang ternama itu 10 dolar. Dikali 10 ribu berarti air mineral di sana sekitar 70 ribu paling murah. Bayangin dengan air mineral di tempat kita yang 1 liter itu eh 1,5 liter ya maksud saya 1,5 liter yang botol itu cuma berapa di bawah 10 ribu. Kenapa air di Singapura mahal sekali? Karena sumber air tawarnya susah. Mereka air laut disuning. Kayaknya seperti itu. Jadi air tawarnya susah. Begitu pula dengan teman-teman hobis kita yang ada di Eropa. Eropa yang lahannya nggak begitu luas. beruntung Indonesia negara kepulauan banyak air. Eropa yang lahannya nggak begitu luas otomatis sumber air pun mahal. Ada salah satu teman di Facebook orang Eropa dia cerita dia kalau mau pakai air itu harus tercatat karena pemerintah membatasi penggunaan air. Nah, gimana kalau mau breeding yang butuh sifon dan water change WC terus-menerus beruntung kita di Indonesia itu jangan jadi masalah. Jadi yang balik lagi semua air cocok maupun air tanah air pump air hujan semua cocok asal diolah dulu. Diolahnya dengan bagaimana? Diendapkan ya. Nah, diendapkan dan di aerasi sehari semalam lah. Kalau aerasinya kelamaan sampai beberapa hari otomatis pihaknya naik tinggi. hitung tapi kalau endapnya lama bagus nggak? Bagus. Air diendap lama itu jauh lebih bagus. Cuma aerasi jangan kelamaan sampai beberapa hari. Nah, karena pihaknya tinggi dan balik lagi kalau pihak tinggi kalau kita untuk breeding itu kurang bagus. Ya, seperti itu. Nah, jadi disini saya nggak prefer menunjuk satu jenis air tertentu. Air air bagaimana? Air air bagus juga. Cuma air air ini dia punya TDS rendah sekali. Rendah sekali ujung-ujungnya apa? Nah, sama seperti air hujan. Air hujan juga bagus, tapi yang penting jangan air hujan yang sudah lama nggak hujan-hujan. Jadi, hujan kemarau panjang terus hujan pertama atau turun hujan Anda ambil airnya. Jangan. Karena itu mengandung banyak kandungan zat-zat kimia yang mungkin bisa jadi berbahaya. Kenapa? Karena banyak debu di udara karena kemarau yang panjang terus dia hujan. itu pasti membawa banyak kandungan zat-zat kimia. Kalau saya pakai air hujan itu di saat musim penghujan. Jadi, bukan hujan yang pertama. Sudah sering hujan saya pakai dan saya tampung. Dan itu saya nggak langsung pakai. Saya endapkan dulu. Kalau saya langsung pakai saya pernah langsung pakai waktu itu saya langsung sifon tank dan saya isi dengan air hujan. Sorry, buku saya jatuh. Saya isi dengan air hujan. Besoknya ikannya nguncup semua. Kedinginan. Wajar. Kalau musim hujan, cuaca dingin, kita mandi air dingin. Air yang di bakannya udah dingin. Tambah lagi air hujan. Dingin sekali. Saya lupa. waktu itu. Jadi besoknya ikannya dingin nguncup semua. Untung gak pada mati. Cuma butuh waktu untuk kesembuhan penyesuaian. Seperti itu. Sama air sumur juga bermikian. Harus diendap dulu. Diaerasi dulu sehari semalam. Seperti itu. Terus air RRO. RRO mungkin gak perlu diendap dulu. Cuma kalau untuk ikan jangan semuanya pakai RRO. Kenapa? Karena air RRO TDS rendah sekali. Saya sendiri belum pernah pakai RRO selama saya piara atau breeding diskus. Saya pernah coba pakai RIS ulang. Tapi beda kalau RRO lebih rendah lagi. RRO jangan dipakai semua. Kenapa? Karena TDS rendah. TDS rendah bahaya sekali kalau kita untuk ikan diskus. Apalagi pembesaran. Kenapa? Karena tidak ada mineral berarti yang artinya akan mengganggu pertumbuhan ikan. Seperti itu. Jadi bagusnya dikombinasi. Misal air pump dikombinasi dengan RRO. RRO itu gunanya untuk menurunkan pH. Karena pH-nya termasuk yang netral. Seperti itu. Jadi kalau pH tinggi ya campur dengan RRO biar turun. Tapi kalau pH-nya rendah campur RRO malah pH-nya naik. Seperti itu. Yang jelas TDS-nya rendah. Jadi kalau TDS tinggi salah satu cara menurunkan TDS dengan mencampur menambahkan air RRO seperti itu. Nah itu pepasan tentang air. Jadi saya tidak prefer satu jenis air. Yang mana saya pakai itu sendiri air dua macam air pump sama air hujan. air hujan itu kalau musim hujan. Kalau musim kemarau saya juga tidak pakai. Seperti itu. Nah demikian kupas tuntas tentang air versi Kaila Disco. Tentunya teman-teman punya informasi mungkin yang lebih berguna lebih manfaat lebih luas daripada kupas saya silahkan bila tidak keberatan mau saya juga share di bagian komen di bagian komen share pendapatnya ataupun pengalamannya saya terima kasih sekali dan bila merasakan materi video ini bermanfaat silahkan kasih tahu-tahu ke temannya teman-teman share video ini channel Kaila Discus teman-temannya teman seperti itu apalagi sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe nah untuk teman-teman yang sudah subscribe saya punya penawaran yang mungkin menarik buat teman-teman yang sudah subscribe ya bye-bye jangan lupa like subscribe dan bawa di subscribe selamat menikmati